Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan populer. Salah satu profesi yang membutuhkan jasa asisten adalah para artis atau seleb pelaku industri hiburan. Jadwal padat dan mobilitas yang tinggi membuat sang artis membutuhkan jasa asisten untuk menemani dia mengerjakan berbagai hal mendasar dan kebutuhan yang terkesan setelek namun penting. Apakah gaji mereka sama dengan gaji asisten di rumah kalian? Daripada penasaran? Yuk kamu tengok aja besaran gaji 6 asisten artis Indonesia berikut. Tapi sebelum lanjut, pastikan nih kamu telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini biar kamu selalu melihat infotainment setiap harinya. Asisten Dewi Persik Dewi Persik pernah mengaku memberi gaji yang cukup besar untuk asisten pribadinya. Mengingat pekerjaan yang harus diselesaikan asistennya pun tidaklah mudah. Jadi tidak heran jika Dewi menggaji asistennya di kisaran 9 sampai 30 juta rupiah. Wow, tentu itu angka yang cukup besar ya gengs. Bahkan sebanding dengan gaji manajer-manajer di perusahaan. Tapi menurut situs Keponi, tentu bukan orang sembarangan yang bisa menjadi asisten Dewi Persik. Butuh seseorang dengan semangat kerja yang tinggi, ketelatenan luar biasa agar semua kebutuhan Dewi bisa terpenuhi dengan baik. Asisten Dewi Persik pun perlu memahami segala pekerjaannya dengan sangat baik. Riki Ompong, asisten Bili Saputra Asisten artis lainnya yang memiliki gaji cukup fantastis yaitu Riki Ompong, asisten Bili Saputra. Sebelum menjadi asisten Bili, Riki Ompong sempat menjadi penonton bayaran di beberapa program televisi. Di infokan Tribun News, Kili dari Bili Saputra, Riki Ompong mendapatkan gaji sekitar 10-15 juta rupiah. Dan dari hasilnya itu, ia sudah memiliki rumah serta mobil. Tak hanya menjadi asisten Bili, Riki Ompong juga menjadi artis dan memiliki sebuah program di salah satu stasiun televisi. Asisten rumah tangga Inul Daratista Ternyata, Inul Daratista sempat memamerkan keakrapannya bersama dua wanita yang menjadi ART di rumahnya. Dari foto yang diunggah di akun Instagram at inul.d, tampak Inul Daratista juga tak segan membantu asistennya bersih-bersih rumah. Sempat ditanya berapa jumlah gaji ART-nya oleh netizen. Inul pun menjawab, 4,5 sampai dengan 6 juta. Ujar Inul Daratista seperti dikutip grid ID via sajian sedap. Mary, asisten Raffi Ahmad Saat masih menjadi asisten dari Raffi Ahmad, Mary kerap menjadi sorotan karena kehidupannya yang terlihat begitu menyenangkan. Mary dikabarkan bukan hanya mendapat gaji yang besar, ia juga sering diajak oleh bosnya jalan-jalan ke luar negeri. Bukan hanya itu, Mary juga sempat diajak oleh Raffi untuk ikut syuting pada beberapa acara di televisi. Kabarnya, gaji Mary yang bekerja selama 13 tahun dengan Raffi Ahmad itu mencapai puluhan juta. Dikutip laman Merdeka, santer dikabarkan bila Mary mendapatkan gaji 15 juta rupiah hingga 20 juta per bulan. Nur Baini, asisten Houtman Paris Dikatakan Houtman Paris di tayangan selebritas siang via Tribune News, Nur Baini telah bekerja dengannya kurang lebih selama 20 tahun. Selama itu, Houtman Paris mengaku memberi gaji 20 juta rupiah per bulan karena prestasi yang telah Nur Baini lakukan selama ini. Tak hanya itu, Nur Baini pun disekolahkan di jurusan hukum oleh Houtman Paris lho. Houtman Paris juga tak segan-segan memberikan mobil mewah jika asistennya meraih prestasi dalam bekerja. Hampir tiap tahun, dia dapat Mercedes-Benz dari saya. Begitu ungkap Houtman Paris. Wah, manajer perusahaan lewat nih guys. Suarsi, asisten keluarga Asanti Dilansir dari GridID, Suarsi merupakan 1 dari 20 ART yang bekerja untuk keluarga Asanti. Namun, sosok Suarsi merupakan ART yang paling disayang oleh keluarga Asanti. Pasalnya, Suarsi sudah lama mengabdi untuk keluarga Asanti, yakni sekurangnya 4 tahun. Walau tak menyebutkan nominal pastinya, Suarsi mengatakan bahwa gajinya naik hingga 3 kali per tahunnya. Wah, gaji kalian kalah nih yang naiknya cuma setahun sekali? Meskipun kadang profesi asisten kerap diremehkan, tapi setelah tahu gaji asisten tadi, kalian bahkan mungkin berpikir untuk jadi asisten artis aja ya, hehe. Soalnya gaji mereka bahkan mungkin mengalahkan gaji kalian saat ini. Belum lagi dapat fasilitas lainnya. OTV daftar deh. Oke guys, sampai disini aja ya infotainment hari ini. Klik like, share, dan sampaikan opinimu di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.